Es segera satu ini udah ada sejak 44 tahun yang lalu foodies dan sampai now masih dilayani oleh pemiliknya langsung lho. Wih salut! Yaudah ya ah daripada makin penasaran maka raci ada dimana nih langsung aja kita belosukan ke pasar yang ada di kawasan Tanggerang. Nah ini dia foodies es buntin pak es campur legend. Menunya ada banyak dong pak buntin. Ada apa aja pak? Es campur, lengkap, terus ada apa lagi yang jadi spesialisnya disini? Iya ini bumiangus. Es bumiangus terus apa lagi? Foodiesel. Foodiesel itu artinya putih salju, serba putih jadi. Oh isinya serba putih. Oh ingredientsnya bahan-bahannya serba putih warnanya kirain foodiesel yang itu. Yes foodies, pak buntin merupakan pemilik pertama tempat ini. Beliau bersama sang istri dari dulu sampai sekarang turun tangan langsung melayani para pemilik. Kiring akhir itu yang namanya pegawai. Selain es putih salju disini juga menyediakan berbagai jenis jus buah dan minuman seger lainnya. Es yang tersedia juga beragam. Salah satunya ini nih foodies. Nah foodies, kenapa disebut es bumiangus? Karena warna-warnanya gelap kayak gini foodies. Salah satu bahan, salah dua deh. Bahan utamanya ada cincau hitam dan pake kurma dong. Warna kurmanya aduh coklat tua gini pasti enak banget ini. Manis banget pak. Kalau gitu sambil kita buat langsung ya. Dan ada bahan-bahan lainnya foodies. Untuk isian bumiangus memang serba berwarna hitam atau gelap ya foodies? Selain cicau hitam dan kurma, disini juga menggunakan isian seperti anggur ungu, jeli berwarna hitam, buah naga, biskuit, dan mesas. Ngeracik es kayak begini tuh kelihatannya gampang ya foodies. Tapi memang butuh daya ingat yang jeli. Karena kalau isian salah, rasa dan makna serta arti dari masing-masing es juga akan berbeda. Sekarang semua ingredientnya sudah ada disini. Warnanya memang lebih gelap sih foodies daripada es campur biasanya. Sekarang kita kasih es serut pak ya. Es serut. Let's go. Setelah semua isiannya sudah masuk nih foodies, jangan lupa tambahin esnya dong ya. Es disini menggunakan es balok ukuran besar, lalu diserut menggunakan alat ini nih guys. Nah kalau esnya sudah terkumpul nih foodies, kita masukin ke dalam baskom dan dicetak kayak begini nih. Wih, legend juga ya foodies. Bisa dibilang bapak dan bu buntin udah menjadi saksi sejarah geliat pasar lama tanggerang. Asik. Nih ya untuk mengingat memori tempat yang pertama kali jualan, pak buntin ini sengaja memasang kliping koran yang kala itu memberitakan usahanya. Jadi jangan heran ya foodies, kalian datang kesini tuh kebanyakan pelanggannya bapak atau ibu yang sudah lanjut usia. Eh, selalu begitu banyak juga loh pembeli baru yang datang kesini. Aduh foodies, ini kalau kata saya kenikmasan yang hakiki. Wih, kak buntin. Ini bener segini banyak pak. Hah? Nggak heran kalau legend dan masih jaya sampe. Setuju banget Rekers, karena ini es bumi hangus ya kan foodies, maka sirup dan susu yang dipakai berwarna hitam atau gelap dong. Nah, kalau es campur, es teler, dan es putri salju menggunakan susu putih dan juga sirup yang lebih berwarna-warni. Nah, ini foodies, udah jadi es bumi hangus. Sekarang foodies, saya mau nikmatin ini karena pasti enak banget. Eh, pak, saya penasaran pak buntin, harganya berapa satu porsi gitu? Rp15.000. Rp15.000? Rp15.000 tuh bukan hanya untuk item es buah hangus aja ya foodies, tapi semua jenis es yang ada di sini. Wah, ini mah bisa traktir minum es atau RT nih. Apalagi dengan isian dan es sebanyak ini. Nggak rugi dong ya. Ah, love sekebon banget deh buat pak buntin dan istri. Yaudah yuk, mari yuk foodies kita mukbang es jus. Mumpung cuacanya terik dan mendukung banget nih buat santap yang segar-segar. Foodies, daripada nunggu lama-lama lagi. Sekarang kita coba langsung. Aduh, kita coba dari yang es bumi hangus foodies. Foodies, kita seruput dulu nih. Rasanya pasti udah jadi satu nih. Tadi ingat nggak foodies, ada message-nya terakhir di atas topping-nya. Sebelum dikasih es, message-nya kesedot. Berarti lumayan tuh message. Bisa dinikmati tanpa dipakai sendok. Foodies, ini isian esnya tuh melimpah banget loh. Ya gimana enggak, uang dalam satu es itu bisa ditaruh 5-10 macam isian. Jelly-nya juga nggak lembek sama sekali loh, foodies. Malah kayak kenyal dan enak banget pas digigit. Apalagi jelly di sini tuh homemade alias bikin sendiri. Pantes aja rasanya enak semua. Rasa manisnya ini juga pas banget loh, foodies. Walaupun sudah berpadu dan bercampur dengan es, tetap berasa kok susu dan sirupnya. Kalau untuk isian biskuitnya, hmm gimana tuh Rakesh? Apakah jadi lembek? Oh, nggak lembek loh, foodies. Karena ini es, jadi biskuitnya masih keriuk. Dia mungkin rasanya jadi ketahan kali ya sama esnya jadi beku. Nah, beku. Jadi biskuit dingin kena es. Beuh, ngeri. Siapa sangka biskuit dan es menjadi perpaduan yang ciamik ya, foodies. Bukan hanya biskuitnya aja loh, tapi isian lainnya juga pas, nggak keras. Dan kayak kawin banget gitu sama susu plus sirup es bumi hangus ini. Untuk es bumi hangus ini lebih dominan ke rasa coklat dan mocha, foodies. Selain kedua sirup itu, di sini juga menyediakan sirup coklat, gula merah, dan gula aren. Dan ini nih, bisa foodies request ke Pak Buntinnya ya, oke? Sip, bumi hangusnya udah enak banget. So, gimana tuh untuk rasa saingannya yang serba putih, Rakesh? Bukan kaleng-kaleng, foodies. Dinginnya enak. Langsung jadi satu sama sirup melonnya, langsung jadi satu sama jelinya, kenyalnya. Buah leci-nya berasa karena fresh dia segar, buah leci asli. Buah melonnya juga berasa digigit. Terus kenyal tapi agak keras-keras dikit. Kolang-kaling, ya nggak biasa. Kolang-kaling tuh enak banget. Es putsel atau putri salju ini memang punya ciri khas dan rasa kebalikannya dari es bumi hangus. Susu putih yang super-duper creamy berpada dengan sirup melon. Wah, kawin bener deh sama isiannya foodies. Oh iya foodies, selain bisa menggunakan sirup melon, esnya satu ini bisa kamu padupadankan bersama sirup koko pandan atau gula cair putih ya. Oke, yang serba hitam udah, serba putih juga udah. Nah, sekarang tinggal yang campur semua warnanya jadi satu nih. Gimana ya foodies, pengen juga nggak sih terbuah dengan esnya satu ini? Boleh kok boleh, bukannya setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore aja. Oh iya, untuk lokasinya udah ada di Maps kok. Jadi, just tinggal otw aja deh tuh. Oh iya, jangan lupa ajak teman keluarga atau kerabat ya buat mukbang es bareng-bareng dan selamat menikmati. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya bawa kokop lagi, selama pake sedotan.